Oke guys kembali lagi di channel info apa saja Kali ini kita akan membahas 6 fakta menarik tentang kakak slang Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah Jangan lupa klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan info-info menarik yang lainnya Pasti kamu sudah gak asing dong dengan nama kakak slang Yap, pria bernama asli Akadiwi Rasatya G ini merupakan vokalis dari slang Grup Rock Kawakan Tanah Air Kali ini kita akan membahas 6 fakta menarik tentang Shidoi Penasaran apa saja? Saksikan video ini Kaka bergabung dengan slang sejak masih duduk di bangku SMA Tepatnya pada tahun 1989 Awalnya ia hanya dikontrak selama 2 tahun saja oleh manajemen slang Namun karena kemampuannya, akhirnya kakak dirasa pantas menjadi vokalis tetap slang hingga saat ini Menjadi seorang roker ternyata bukanlah cita-cita kakak sewaktu remaja Pria kelahiran Jakarta 10 Maret 1974 itu awalnya bercita-cita menjadi seorang binaragawan Selain menjadi binaragawan, kakak dulu juga berkeinginan menjadi seorang pesepak bola Dunia artis yang penuh kehidupan glamor dan faya-faya membuat kakak muda terjebak dalam dunia hitam narkoba Awalnya yang hanya coba-coba membuat kakak benar-benar menjadi pecandu Akhirnya sejak tahun 2000, dengan dibantu terapi obat-obatan, kakak menjauhkan diri dan tidak menyentuh barang haram itu lagi Perubahan kakak semakin terlihat, seiring dengan bertambahnya usia Ia kini dikenal sebagai susah suami sekaligus ayah yang cinta keluarga Bersama istrinya, Natasha Ongking, kakak dikaruniai dua anak Yaitu Caska Satriaji dan Siti Aulaula Satriaji Meski sibuk, kakak diketahui kerap menghabiskan waktu bersama istri dan kedua anaknya Bahkan dia diketahui kerap mengantar sekolah kedua buah hatinya tersebut Selain semakin sayang keluarga, kakak juga diketahui semakin sayang dengan kesehatannya Semenjak lepas dari jaratan narkoba, penampilannya terlihat semakin segar dan bahkan terlihat lebih muda Hal tersebut terlihat lewat aksi khasnya yang tampil pelanjang dada di atas panggung Kakak ternyata juga memiliki kepedulian yang sangat besar terhadap lingkungan, khususnya Satuah Hiu Dalam berbagai kesempatan, ia sering mengembanyikan perlindungan ikan hiu yang populasinya kini terancam punak Kepedulian kakak terhadap Satuah Laut ini tidak terlepas dari hobi menyeram yang ia tekuni sejak 2010 lalu Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa klik like, komen, dan share Bye-bye